Oke teman-teman Sekarang ini Kita akan antar telurnya Ke kolam tanah Untuk melakukan Proses nanti Penatasannya di kolam tanah teman-teman Jadi Yang harus kita persiapkan Untuk menaruh Telur-telurnya ini Nah kita pasang jaring Ini bisa ukuran 2x3 ya teman-teman Seperti itu Jadi telur-telurnya nanti Kita masukkan ke dalam Jaring ikan yang Ada di sana teman-teman Yang sudah kita pasang Jadi fungsinya jaring ini Teman-teman Supaya apa Supaya Telurnya ini tidak dimakan oleh Keong ya teman-teman Jadi nanti akan kita Susun Telur-telurnya Nanti akan kita Tindih Menggunakan Ring-ring ini ya Teman-teman Nanti setelah disusun Akan kita Tenggelamkan Menggunakan Ini balok-balok Jadi Tenggelamnya itu Kurang lebih 3 cm Saja ya teman-teman Supaya Telur yang ada di atas Tidak Timbul Ke permukaan Dan tidak terkena langsung Cahaya matahari ya teman-teman Dan hujan Jadi Ditenggelamkan Kira-kira 3 cm Supaya tidak terkena Hujan langsung Dan Kena Panas sinar matahari Langsung ya teman-teman Nah jadi Seperti ini cara Penatasannya nanti Teman-teman Nah setelah disusun Ini kita Tindih Menggunakan Ring Nanti ya teman-teman Supaya Dia Tenggelam Kira-kira 3 cm Supaya Tidak terkena Hujan langsung Dan Terkena Panas sinar matahari Langsung Jadi Ditindih Menggunakan Ring Kita menggunakan Ringnya ini Kayu ulin Teman-teman Biar berat Kayu ulin Ganti Ini Eh Tengok panjang Habis Panjang Ini Maha paling panjang Nih Nih Panjangan Nih Nih Jadi Jadi Ditenggelamkan Seperti itu Ya teman-teman Kira-kira 2 cm Sampai 3 cm Ya Jadi telurnya Itu Tidak terkena Langsung Sinar matahari Dan Tidak terkena Hujan Secara langsung Ya Jadi dia Bisa Menetas Dengan Sempurna Nah Seperti itu Cara Menyusun Kakapannya Yang Berisi telur Ini Nanti Malam Sudah ada Yang Menetas Ini Teman-teman Jadi Proses Menetasannya Hanya 2 hari Sampai 3 hari 100% Menetas Semua Teman-teman Ini Tekniknya Seperti ini Teman-teman Untuk Proses Penetasan Telurnya Nah Seperti itu Seperti itu em Seperti itu Seperti itu Mesana Seperti itu Segi Seperti itu Seperti jadi proses seperti ini teman-teman untuk menenggelamkan telurnya ya teman-teman ditindis menggunakan balok kecil atau ring kecil supaya tenggelam kira-kira 2 cm sampai 3 cm ke dalam air oke sekarang kita ambil telurnya selamat menikmati selamat menikmati